Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan mencoba seri game PES yaitu PES 2 teman-teman ya, menggunakan PS2 Pad DTP layer 40 inch. Oke teman-teman, resolusinya 576i, langsung saja kita pilih bahasa Inggris. Oke teman-teman, resolusinya adalah 576i teman-teman ya. Dan ini adalah seri PES yang kedua teman-teman ya di PS2. Oke teman-teman, inilah dia Pro Evolution Soccer 2 tahun 2002. Teman-teman, langsung saja kita coba teman-teman. Resolusinya jago juga ternyata, 576i teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita coba match mode teman-teman ya. Kita lihat klub team. Oke, klub teamnya terasa asing. Oke, kalau begitu negara saja. Karena ini PES 2 ya, terasa asing juga. Untuk negaranya kita coba pakai, kita coba pakai Rusia teman-teman. Dan untuk lawannya kita coba pakai Ukraina teman-teman. Jadi Rusia lawan Ukraina, siapakah yang akan menang teman-teman. Oke, begini saja teman-teman ya, langsung saja kita mulai. Oke, langsung saja kita mulai. Gak pakai loading teman-teman, ya langsung mulai begini. Kalau di PES-PES yang seperti PES 6 dan ke atas itu loadingnya lumayan lama teman-teman. Nah ini langsung main aja. Gak pakai loading. Sudah kayak PES 1 yang kemarin kita main. Oke, teman-teman kita lihat siapakah yang akan menang Rusia melawan Ukraina. Wajahnya mirip semua teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman inilah dia gameplay dari game PES 2 tahun 2002 di PES 2, teman-teman. Menggunakan TV layer 40 inch. Bentar ini kameranya kok begini ya. Kalau settingan defaultnya PES sekarang itu kalau gak salah wide. Nah kan jadi enak melihatnya teman-teman. Masih sama ternyata untuk kontrolnya kayak kontrol PES sekarang. Eh bukan masih sama, justru PES yang sekarang yang masih sama dengan yang dulu. Untuk kontrolnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Maaf kalau gameplaynya cupu Teman-teman dia main gamenya cupu Tes aja nih gamenya sebagus apa nih Garapisnya sebagus apa Game-nya sebagus apa di PS2 nih Game jadul soalnya Eh udah ditekan-tekan weh Sialan Wah kameranya masih seperti ini nih Kalau out Salah Sori-sori-sori Gak disengaja teman-teman Emang suka gak capruk saya Kalau main game beginian Ampun pokoknya suhu Pes Yang suka main Pes Yang udah suhu Ampun ampun Ajarin dong Huk Eh bukan Hukuk Ajarin dong Hukuk Langsung gak habis teman-teman ya Kirain barusan Oke babak kedua And there's the whistle To start the second half It'll be interesting to see Which team makes the most of this game He's return to collect that ball Oh they're really going for that ball Gentle pass Wuhuuu Kosong teman-teman ya Gak ada orang disini Wah Gak ada Gak ada teman Eh Pelanggaran boss Gak bakalan masuk ya Terlalu jauh Ah Kalau hurwa ya Oh bad luck Oh that was unlucky To the right He's sent that forward Harus nekannya harus beberapa kali Kalau mau nge-oper Ternyata masih sama dengan P1 Kalau cuman ditekan satu kali doang Tuh ditekan satu kali doang Cuman begini doang Gak mau nge-oper Gak mau nge-oper There's a straight pass Slow passes between them Push it in He sends it forward Sending that to the left side What are they planning here? A straight ball up the field Passes it forward And they've intercepted it He's locked it in That's going too far Ditekan satu kali doang Gak mau nendang Kipurannya block on Ini juga Udah deh Gak mau ngejar bola Bos Gimana nih Ball Ah Mantap Ternyata Ukraina Bakalan kalah Perangnya teman-teman ya Iya ngapain Malah begitu-begituan Di lapang Pas main bola Di rental PS Pas-pas udah masukin Malah Lama nge-replay Block on Anjay Udah ditekan jaman mana Gak ditendang-tendang Dari tadi Abis Menang teman-teman Oke teman-teman Jadi seperti inilah Gameplay dari game PS2 Di PS2 Pad Menggunakan TV Layar 40 inch Teman-teman Wah Salaman teman-teman ya Dulu itu Rusia Dengan Ukraina Itu salaman teman-teman ya Walaupun Ukraina Kalah Gak seperti sekarang Oke Jadi seperti itulah Teman-teman Gameplay dari game PS2 Menggunakan PS2 Pad Di TV Layar 40 inch Menggunakan TV Layar 40 inch Dan Kabel HDMI Teman-teman ya Saya menggunakan kabel HDMI Bagaimana menurut kalian Gambarnya bagus Atau tidak Ya Mungkin untuk gameplay Memang cukup sih Oke Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton See you in the next video